Halo guys, aku mau bikin perangkap kutu kebul dan alat buah pakai bekas botol air mineral perangkapnya aku beli online yang warna kuning ini jadi disini ada kapas untuk menampung umpannya kita teteskan disini kalau ini kapasnya hilang guys jadi aku ganti pakai tisu diikat pakai kawat umpannya pakai ini namanya sairan petrogenol jadi dia akan mengeluarkan aroma yang disupai insek sehingga mereka akan masuk melalui celah lubang ditutup kuning ini dan terperangkap di dalam botol air mineral kita teteskan dulu guys umpannya nah ini yang sudah kita olesi umpan petrogenol dosisnya bebas terus kira-kira aja secukupnya segini cukup lah ya oke tinggal dipasangkan ke botol penampungnya oh iya lubang tutup ini universal ya jadi ujungnya besar ke atas dia mengecil jadi bisa masuk untuk beberapa jenis botol yang seukuran air mineral ini atau lebih kecil atau lebih besar pun masih masuk nah umpan ini akan menarik beberapa jenis insek termasuk kutu kebul dan lalat buah tali pengikatnya aku siapin pakai tali yang biasa buat rambatan anggur ini guys jadi kawat yang sudah dilapisi plastik atau bebas kalau tali benang juga bisa atau kawat biasa juga bisa yang penting ukurannya masuk ke dalam lubang penggantungnya ini kita ikat disini nanti digantung di beberapa titik sekitar tanaman atau bisa juga di batang tanamannya kita gantungkan ayo kita pasang guys kalau kawat enak tinggal puter-puter gini aja udah kenceng dia nah ini sudah kita gantung guys harusnya untuk satu jalur ini kita pasang tiga di depan tengah dan belakang tapi karena baru tuh baru punya dua kita pasang dua dulu ya untuk di bagian tengahnya nanti kita pakai perangkap yang pakai lem ini dia Pak namanya yellow trap jadi ada lembaran kuning yang sudah dilapisi lem khusus kalau ini cairan lem untuk oleh si ulang nanti kalau sudah efeknya hilang kita bisa oleh si ulang lemnya ini lebih mudah tinggal diikat dan digantung di beberapa titik mudah-mudahan bisa membantu mengendalikan hama khususnya kutu kebul dan lalat buah oke guys terima kasih sudah bergabung di channel tanami nanti setelah beberapa hari kita cek hasilnya mudah-mudahan bisa berfungsi dengan baik sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati